Intro Bab 2631, Alam Semesta Tingkat Tinggi Ketiga, Yilong Nama, Sistem Pelatihan Satu Klik Jutaan Instan Penulis Chat Plus Mematikan Mengatur Ulang Semuanya, Tunggu Kabar Dariku Sulang Bangkit Dan, Segera Menyuruh Siuning Dan Yang Lainnya Pergi Hanya Sulang Dan Yu Yang Li Yang Tersisa Di Peron Wow, Dengan Lambayan Tangan Sulang, Sejumlah Besar Formasi Muncul Dari Udara Tipis, Menutup Peron Di Dalamnya Metode Saudara Benar-Benar Tak Terduga Melihat Pemandangan Ini, Yu Yang Li Terkejut Dan Menarik Napas Dan Pada Saat Yang Sama Secercah Harapan Muncul Di Matanya Metode Ini, Dia Yang Memiliki Teknik Rahasia Asli Karakter Arai Dapatkah Dia Juga Mempelajarinya? Ini Bukan Metode Rahasia Itu Semacam Formasi Yang Hanya Milikku Orang Lain Tidak Dapat Mempelajarinya Sulang Tampaknya Melihat Melalui Pikiran Yu Yang Li Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Pembentukan Pikiran Adalah Kemampuan Yang Diberikan Oleh Sistem Dan Tidak Mungkin Bagi Orang Lain Untuk Mempelajarinya Dan Tidak Mungkin Baginya Untuk Mengajarkannya Itu Saja, Kakak Benar-Benar Berbakat Yu Yang Li Menganggup Berpikir Bahwa Sulang Dilahirkan Dengan Fisik Khusus Yang Tidak Dapat Dipelajari Orang Lain Adik Muda, Apa Yang Ingin Kau Katakan Padaku? Apakah Ada Yang Salah Dengan Teknik Rahasia Tujuh Karakter? Ingin Bertanya Padaku? Sulang Menatap Yu Yang Li Dan Tiba-Tiba Merasa Sedikit Canggung Sendirian Dengan Pria Tampan Berwarna Merah Muda Itu Kakak Senior, Aku Memang Punya Banyak Pertanyaan Tentang Latihan Aku Ingin Meminta Bantuan Kakak Senior Yu Yang Li Menganggup, Lalu Berkata Lagi Tapi Sebelum Itu, Ada Informasi Lain Yang Harus Kukatakan Pada Kakak Senior Informasi Lain Ekspresi Sulang Berubah, Mari Kita Dengarkan Ya, Kakak, Aku Tau Bahwa Selain Dowdu Dan Su Yu Ada Alam Semesta Ketiga Dengan Alam Semesta Tingkat Tinggi Yu Yang Li Berkata Dengan Sungguh-Sungguh Alam Semesta Ketiga Dengan Alam Semesta Tingkat Tinggi Sulang Mengangkat Alisnya, Siapa Namanya Dan Apa Kekuatannya Alam Semesta Tingkat Tinggi Itu Disebut Alam Semesta Yilong Menurut Berita Yang Kutemukan, Darah Naga Di Alam Semesta Ini Makmur Dan Berbagai Ras Naga Abadi Tumbuh Subur Di Dalamnya Alam Semesta Yilong Jauh Lebih Kuat Dari Dowdu, Mungkin Lebih Baik Dari Su Yu Yu Yang Merasa Malu, Sayang Sekali Aku Tidak Berani Menjelajahinya Secara Terang-Terangan Saudara Muda, Jadi Aku Hanya Tahu Ini Alam Semesta Yilong Alam Semesta Yang Diperintah Oleh Naga Abadi Ya, Alam Semesta Yang Tak Berujung Itu Sangat Besar Dan Semua Ras Memiliki Kesempatan Untuk Mencapai Keabadian Keluarga Naga Pada Dasarnya Adalah Keluarga Besar Dan Bukan Hal Yang Aneh Bagi Keluarga Naga Untuk Menguasai Alam Semesta Tingkat Tinggi Sulang Mengangguk Sedikit Lalu Bertanya Adik Laki-Laki Bagaimana Kamu Tahu Alam Semesta Yilong Ini Setelah Meninggalkan Alam Semesta Kiling Berdasarkan Beberapa Petunjuk Yang Ditinggalkan Oleh Pelindung Yang Telah Lama Jatuh Aku Menyelinap Ke Alam Semesta Yilong Dan Menemukan Alam Semesta Tengah Yang Rahasia Sejak Saat Itu Aku Berlatih Di Sana Gemetar Berjalan Di Atas Estipis Karena Takut Ketahuan Yu Yang Li Berkata Perlahan Setelah Itu Alam Semesta Dowdu Berubah Drastis Dan Aku Ingin Memasuki Alam Semesta Tingkat Tinggi Untuk Berlatih Sebelum Aku Meninggalkannya Ternyata Alam Semesta Yilong Ditemukan Berdasarkan Petunjuk Yang Ditinggalkan Oleh Pelindung Sulang Mengangguk Sedikit Apakah Pelindung Itu Meninggalkan Pesan Penting Tidak Ada Lagi Pelindung Lainnya Bahkan Tidak Tahu Apa-Apa Mereka Hanya Tahu Untuk Melindungiku Agar Tidak Tumbuh Dewasa Yu Yang Li Sedikit Malu Akan Hal Ini Dia Tumbuh Di Bawah Perlindungan Banyak Pria Kuat Dan Sulang Tumbuh Sendiri Dan Dia Tidak Tahu Berapa Banyak Kesulitan Yang Tak Terbayangkan Yang Telah Diatasi Selama Perjalanan Oke, Pelindung Itu Meninggalkan Petunjuk Ke Alam Semesta Yilong Mungkin Master Gujun Mungkin Telah Lewat Di Sana Aku Tidak Tahu Apakah Dia Telah Melakukan Sesuatu Atau Meninggalkan Sesuatu Di Alam Semesta Itu Sulang Menunjukkan Warna Berpikir Gujun Tidak Meninggalkan Petunjuk Lagi Tentang Lingsu Fragmented Domain Dan Pertempuran Itu Akankah Ada Alam Semesta Yilong Menebak Saja Jelas Tidak Cukup Dia Memutuskan Untuk Melakukan Perjalanan Ke Alam Semesta Yilong Ketika Dia Memiliki Kesempatan Benar, Sulang Tiba-Tiba Bertanya Apakah Yilong Zuyu Mengenal Doudu Dan Suyu Zuyu Aku Tidak Tahu Yu Yang Li Merenung Sejenak Lalu Menggelengkan Kepalanya Ada Banyak Dunia Putih Antara Alam Semesta Yilong Dan Alam Semesta Doudu Dunia Putih Alam Semesta Jika Ada Kesempatan Aku Harus Menjelajahi Dunia Putih Universal Sulang Menyipitkan Matanya Semakin Tinggi Levelnya Semakin Dia Merasa Bahwa Dunia Putih Dunia Tidaklah Mudah Apa? Kaka Ingin Menjelajahi Dunia Putih Di Alam Semesta Tapi Huan Yu Bai Ji Terlalu Berbahaya Guru Tidak Berani Mencobanya Kaka, Jangan Ambil Risiko Ketika Yu Yang Li Mendengar Sulang Mengatakan Dia Ingin Menjelajahi Dunia Putih Dia Langsung Mengurungkan Niatnya Haha Sulang Tersenyum Dan Menggelengkan Kepalanya Aku Bilang Aku Akan Melihatnya Hanya Ketika Aku Punya Kesempatan Kecuali Jika Memang Harus Lupakan Saja Yu Yang Li Berkata Dengan Getir Bersikeras Untuk Menghilangkan Rasa Ingin Tahu Sulang Baiklah, Aku Mengerti Sulang Mengangguk Tak Berdaya Sekarang, Mari Kita Bicarakan Masalah Dengan Latihanmu Baiklah, Kakak, Adik Aku Sudah Lama Bekerja Di Balik Pintu Tertutup Dan Aku Telah Mengumpulkan Banyak Masalah Yu Yang Li Mengangkat Semangatnya Tersenyum Lebar Dan Buru-Buru Mengatakan Masalahnya Pertanyaan-Pertanyaan Ini Pada Dasarnya Adalah Tentang Rahasia Tujuh Karakter Di Antara Rahasia Tujuh Karakter Dia Tidak Terlalu Menyukai Rahasia Tiga Karakter Dari Perangkat Susunan Pil Masalahnya Juga Sebagian Besar Berasal Dari Rahasia Empat Karakter Di Baliknya Yah, Pertanyaan-Pertanyaan Ini Benar-Benar Sulit Ada Beberapa Hal Di Dalamnya Aku Juga Perlu Memikirkannya Jadi Aku Tahu Cara Mengajarimu Setelah Aku Meluruskan Tempat-Tempat Yang Sulit Dan Tidak Jelas Ini Aku Akan Menjawab Pertanyaanmu Bersama Sulang Mendengarkan Pertanyaan Yu Yang Li Dan Langsung Berkata Dengan Bercanda Rahasia Tujuh Karakter Dia Belum Menyelesaikan Latihannya Sepuluh Penjahat Seni Bela Diri Sekarang Berlatih Rahasia Kata Dan Karakter Latihan Ini Sangat Sulit Dan Mungkin Perlu Waktu Untuk Menyelesaikan Latihan Akan Membutuhkan Lebih Banyak Waktu Untuk Menyelesaikan Latihan Rahasia Tujuh Karakter Dan Sebagainya Sekarang Dia Tidak Dapat Menjawab Pertanyaan Apapun Dari Yu Yang Li Tetapi Yu Yang Li Tidak Meragukan Bahwa Dia Memilikinya Sama Sekali Jadi Dia Langsung Setuju Dan Dia Sedikit Senang Ternyata Beberapa Pertanyaan Itu Sulit Bahkan Untuk Para Senior Sepertinya Bakat Seni Bela Diriku Masih Oke Yu Yang Terkekeh Karena Dia Merasa Seperti Melakukannya Lagi Oke, Biarlah Pertanyaan Ini Dulu Saudaraku Aku Sudah Berlatih Banyak Latihan Abadi Dan Beberapa Berguna Untukmu Jadi Aku Akan Mengajarimu Beberapa Sulang Mengangguk Samar Dan Mengalihkan Topik Dari Rahasia Tujuh Karakter Bagus Bagus Adik Laki-Laki Tidak Bisa Memintanya Yu Yang Membuka Alisnya Dan Tersenyum Dan Bertanya Dengan Gembira Berapa Banyak Teknik Abadi Yang Telah Kau Praktikan Saudaraku Dia Mendengar Apa Yang Dikatakan Xiu Ning Dan Yang Lainnya Sebelumnya Dan Tahu Bahwa Sulang Berlatih Banyak Sekali Gerakan Jadi Dia Sangat Penasaran Berapa Banyak Ini Kamu Mungkin Tidak Percaya Teknik Abadi Yang Aku Latih Bukan Berapa Banyak Bukan Puluhan Ribu Tetapi Berapa Miliar Sulang Menyentuh Dagunya Dan Berkata Sambil Tersenyum Apa Berapa Miliar Saudaraku Apakah Telingaku Patah Yu Yang Li Menatap Sulang Dengan Tercengang Wajahnya Penuh Dengan Ekspresi Tidak Percaya Latihan Abadi Seniman Beladiri Abadi Umum Juga Akan Berlatih Tiga Atau Lima Terlalu Palsu Untuk Berlatih Latihan Abadi Dalam Satuan Miliar Kamu Tidak Salah Dengar Aku Memang Berlatih Begitu Banyak Teknik Abadi Tetapi Teknik Abadi Ini Berasal Dari Teknik Yang Dangkal Latihan Ini Tidak Bekerja Dengan Baik Jadi Tidak Terlalu Berguna Sulang Menghela Nafas Sedikit Tampaknya Tidak Puas Dengan Latihan Tersebut Apa? Latihan Itu Ternyata Adalah Latihan Abadi Yang Dilakukan Oleh Kakak Senior Sulang Sendiri Meskipun Itu Berasal Dari Latihan Yang Dangkal Dan Tingkat Rendah Itu Jauh Melampaui Kognisi Dan Imajinasiku Saudaraku, Bakat Seni Bela Dirimu Terlalu Mengerikan Menyimpulkan Ratusan Juta Teknik Abadi Tidak Heran Kamu Dapat Menyempurnakan Petik 2 Titik 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 Petik 2 Yu Yang Li Berkata Dengan Ngeri Bahkan Sedikit Tidak Jelas Tidak Ada Yang Hebat Aku Telah Berlatih Begitu Banyak Teknik Dan Aku Juga Telah Meningkatkan Kekuatan Tempurku Ke Puncak 6 Alam Semesta Aku Sekarang Telah Melangkah Ke 5 Alam Abadi Tetapi Kekuatan Tempurku Hanyalah Puncak Abadi Dari 6 Alam Semesta Yang Benar-Benar Terlalu Lemah Sulang Menggelengkan Kepalanya Dan Mendesah Lagi Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Yu Yang Li Menegang Ekspresinya Mandek Terlalu Lemah Ah Pikiran Yu Yang Li Terus Memutar Ulang Kata-Kata Sulang Dan Suasana Hatinya Serumit Mencampur Minyak Garam, Cuka, Daun Bawang, Jahe, Dan Bawang Putih Diketahui Di Alam Abadi Ketika Jumlah Sel Dinding Kristal Sama Sangat Sulit Bagi Kekuatan Tempur Untuk Melampaui Level Yang Sama Itu Pasti Jenis Tianjiao Di Alam Abadi Yang Melakukannya Tetapi Hampir Mustahil Untuk Menghancurkannya Sepenuhnya Misalnya, Yang Mulia Siu Ning Seperti Kaisar Siu Yuzu Atau Yu Yang Li Mereka Dapat Mengalahkan Pembangkit Tenaga Listrik Abadi Dari 7 Alam Semesta Pada Level Yang Sama Tetapi Mereka Tidak Dapat Mengalahkannya Dengan Mudah Membutuhkan Banyak Usaha Dan Ini Sudah Batasnya Dan Ini Sudah Batasnya Seperti Sulang Begitu Dia Memasuki Lima Alam Abadi Dia Memiliki Keberadaan Kekuatan Tempur Tingkat Puncak Dari Enam Alam Yang Punah Di Alam Tak Berujung Ini Abadi Hampir Mustahil Bagi Orang Lain Untuk Melampaui Negara Kecil Hanya Ketika Jumlah Crystal Wall Universe Mencapai Titik Kritis Dan Ada Warisan Abadi Tingkat Tinggi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Hal Itu Dapat Dilakukan Namun, Kekuatan Tempur Sulang Hampir Melampaui Dua Alam Kecil Pada Level Yang Sama Ini Terjadi Setelah Memasuki Lima Alam Abadi Dan Dinding Sel Dinding Kristal Jauh Lebih Kecil Daripada Dinding Sel Prajurit Pada Level Yang Sama Sedikit Perbandingan Dari Semua Aspek Menunjukkan Betapa Jeniusnya Sulang Namun, Dia Masih Belum Puas Dia Juga Mengatakan Bahwa Dia Terlalu Lemah Yu Yang Li Menutupi Dadanya Merasakan Begitu Sakit Di Sana Adik Muda Apa Yang Terjadi Padamu Sulang Menatap Yu Yang Li Dengan Lesu Dan Bertanya Dengan Aneh Kakak, Tidak Bisakah Kamu Merasa Puas Dengan Kekuatan Tempurmu Sendiri Yu Yang Li Merenung Sejenak Dan Ragu-Ragu Ini Akan Menjadi Pukulan Telak Bagiku Kamu Membuatku Merasa Tidak Percaya Diri Uh, Itu Saja Namun, Kekuatan Tempurnya Hanya Dua Level Lebih Tinggi Dari Level Yang Sama Yang Benar-Benar Lemah Sulang Menunjukkan Ekspresi Seperti Itu Sebelum Mengerutkan Kening Dan Berkata Dulu Aku Memiliki Kekuatan Tempur Nyata Yang Melampaui Wilayahku Sendiri Beberapa Tingkat Petik Dua Titik 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 Petik Dua Yu Yang Li Berbalik Tanpa Suara Saudaraku, Aku Tidak Ingin Berbicara Denganmu Apakah Itu Yang Dikatakan Orang? Apakah Itu Sesuatu Yang Dapat Diambil Orang? Tidak, Itu Tidak Cukup Kuat Sulang Meraih Bahu Yu Yang Li Dan Berkata Untungnya, Aku Memiliki Infinity Dan Berbagai Prajurit Kaisar Abadi Yang Dapat Menggantikan Sebagian Kekuatan Tempur Dengarkan Ini Yu Yang Li Gemetar Seluruh Tubuhnya Tetapi Hatinya Bergetar Hebat Seolah-olah Kepercayaan Dirinya Hancur Apa? Ia Mendekati Dua Alam Kecil Yang Lebih Tinggi Dari Alamnya Sendiri Tetapi Masih Belum Puas Dan Bahkan Dilengkapi Dari Aspek Lain Ini Sangat Tidak Normal Sekarang Kekuatan Tempur Pamungkasku Mungkin Dapat Mencapai Level Teratas Dari Tujuh Keabadian Jika Kamu Menggunakan Teknik Rahasia Seperti Rahasia Kematian Tetapi Bukan Kehidupan Kamu Mungkin Dapat Mencapai Level Tak Terkalahkan Di Bawah Delapan Alam Semesta Jika Sulang Tidak Menyadari Reaksi Yu Yang Li Dia Tersenyum Dan Berkata Atas Dasar Ini Dengan Bantuan Saudara Muda Yang Mulia Siu Ning Dan Siesuan Serta Para Tetua Lainnya Seharusnya Tidak Ada Masalah Bagi Kekuatan Tempur Untuk Memasuki Level Delapan Dimensi Pernyataan Ini Keluar Yu Yang Li Merasa Bahwa Dia Akan Terbelah Mencapai Delapan Delapan Alam Abadi Kekuatan Tempur Itu Bukankah Itu Melampaui Tiga Alam Kecilnya Sendiri Tiga Alam Kecil Dari Alam Abadi Tidak Berlebihan Untuk Mengatakan Bahwa Mereka Adalah Tiga Alam Besar Dari Level Lainnya Yu Yang Berbalik Dengan Tatapan Kosong Dan Menatap Sulang Dengan Tatapan Yang Tidak Disukai Dia Tau Bahwa Sulang Jauh Lebih Baik Daripada Dirinya Sendiri Namun, Juga Merupakan Fakta Bahwa Level Kultivasi Sulang Relatif Rendah Dan Ini Adalah Satu-Satunya Tempat Dimana Yu Yang Li Dapat Mengetahuinya Tapi Sekarang, Dengan Kekuatan Penuh Sulang Sudah Dapat Menguasai Kekuatan Delapan Alam Abadi Ini Telah Jauh Melampaui Yu Yang Linya Puncak Dari Tujuh Alam Semesta Yu Yang Li Tiba-Tiba Menyadari Di Hadapan Sulang, Dia Benar-Benar Seorang Adik Laki-Laki Adik Laki-Laki Dalam Segala Aspek Saat Ini, Kekuatan Tempur Adik Muda Sebenarnya Cukup Bagus Sulang Tersenyum Dan Menepuk Kepala Yu Yang Li Tetapi Masih Ada Potensi Untuk Ditingkatkan Ya, Saya Masih Bisa Ditingkatkan Yu Yang Li Terkejut Dan Heran Sulit Baginya Untuk Meningkatkan Dirinya Sendiri Tetapi Bukankah Sulang Ada Di Sini Sekarang? Kakak Senior Sulang Adalah Seorang Arogan Abadi Yang Super Tak Terkalahkan Ayo, Aku Akan Mengajarimu Teknik Kultivasi Alam Abadi Sekarang Sulang Tersenyum? Jika Kamu Beruntung, Mungkin Kamu Bisa Mengerahkan Seluruh Kemampuanmu Dan Memiliki Kekuatan Alam Abadi Delapan His, Kekuatan Alam Abadi Delapan Mata Yu Yang Li Membelalak Wajahnya Terkejut Dan Penuh Harap Alam Abadi Delapan Itulah Level Yang Diimpikannya Kakak Adalah Kakak Kakak Yang Baik Kakak Yang Baik Yu Yang Li Menatap Sulang Hatinya Sangat Tersentuh Dia Berlatih Sendiri Selama Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya Hanya Dengan Beberapa Penjaga Yang Sudah Sekarat Karena Tua Yang Menjaganya Para Pelindung Itu Masih Membutuhkannya Untuk Melindungi Tetapi Mereka Sudah Lama Tidak Menikmati Perasaan Dilindungi Dan Diperhatikan Sekarang, Dari Kakak Sulang, Dia Memiliki Perasaan Diperhatikan Yang Sudah Lama Hilang Duduklah, Kakak, Aku Akan Mengajarimu Latihan Sekarang Sulang Menatap Ekspresi Tersentuh Dari Junior Murahan Itu Dan Tersenyum Ya, Kakak, Yu Yang Li Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Duduk Di Tempat Kebetulan Jumlah Inisiasi Kekuatan Telah Diperbarui Totalnya 560 Inisiasi Sulang Menyipitkan Matanya Dan Hari Ini Dia Akan Sepenuhnya Menaklukkan Yang Li Tekan Telapak Tanganmu Ketengah Alismu Sulang Dengan Hati-Hati Mengamati Yu Yang Li Dengan Pikiran Spiritualnya Dengan Yu Yang Li Yang Tidak Terlindungi Dia Melihat Lebih Banyak Detail Misalnya, Yu Yang Li Memiliki Banyak Dunia Dinding Kristal Mencapai Level 30.000 Jelas, Dengan Warisan Kaisar Gujun Zhou Orang Ini Juga Tahu Pentingnya Fondasi Dan Meletakkan Fondasi Sel Dinding Kristal Sebelum Level Tak Bertuhan Lihat Lagi Alam Semesta Dinding Kristal Yu Yang Li Adalah Pembangkit Tenaga Listrik Dari 7 Alam Abadi Ambang Dari 7 Alam Abadi Adalah Alam Semesta Dinding Kristal 8.000 Gai Dan Alam Semesta Dinding Kristal Yu Yang Li Telah Mencapai 12.000 Termasuk Dalam Level Tinggi Di Antara 7 Alam Semesta Selain Itu, Dia Mempelajari Beberapa Warisan Rahasia 7 Karakter Dan Dia Memiliki Teknik Abadi Yang Tersisa Dan Kekuatan Tempur Mencapai Warisan Puncak 7 Alam Semesta Fondasinya Sangat Kokoh Memiliki Potensi Besar Dari 9 Alam Semesta Tingkat Lanjut Sulang Mengangguk Sedikit Dan Segera Mengunci Yang Li Dengan Pikiran Spiritualnya Dan Memberikan Instruksi Kepada Sistem Sistem Mulai Fungsi Pemberdayaan Latihan Tujuannya, Yu Yang Li Tiba-Tiba Tiba-Tiba, Gemuruh Banyak Latihan Dan Makna Yang Mendalam Seperti Galaksi Yang Mengalir Turun Dengan Gila-Gilaan Menyatu Dengan Jiwa Dan Tubuh Yang Li Makna Mendalam Dari Sebuah Teknik Abadi Informasinya Benar-Benar Sangat Banyak Makna Mendalam Dari Total 560 Latihan Abadi Berada Di Luar Imajinasi Yu Yang Li Hanya Merasa Bahwa Dia Telah Datang Kelautan Latihan Abadi Yang Dalam Dia Seperti Spons Kering Yang Besar Menyerap Makna Mendalam Di Lautan Dengan Panik Dan Memperkuat Dirinya Sendiri Dia Ngeri Saat Mengetahuinya Inisiasi Sulang Tidak Hanya Menanamkan Makna Mendalam Dari Latihan Kedalam Pikirannya Sebaliknya, Itu Langsung Terintegrasi Kedalam Jiwa Dan Tubuhnya Membuatnya Merasa Seperti Dia Telah Berlatih Selama Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dan Dia Telah Memahaminya Dengan Kuat Seperti Dia Telah Berlatih Selama Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya Dalam Proses Ini Yu Yang Li Sangat Menyadari Setiap Detail Untuk Menjadi Lebih Kuat Baik Jiwa Maupun Tubuh Menjadi Lebih Kuat Dengan Meningkatnya Kecintaan Pada Latihan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Alam Semesta Kehidupan, Dunia Dinding Kristal Alam Semesta Dinding Kristal Semuanya Menjadi Lebih Megah Dan Stabil Dan Kekuatan Alam Semesta Lebih Murni Dan Melonjak Sebagai Tambahan Ada Juga Berbagai Teknik Rahasia Untuk Meningkatkan Kekuatan Tempur Seperti Teknik Rahasia Klon Membelah 13 Mayat Teknik Rahasia Peledakan Mutilasi Diri Dan Teknik Rahasia Aneh Khusus Seperti Satu Pikiran Yang Diberikan Setiap Jenis Teknik Rahasia Secara Tidak Langsung Dapat Meningkatkan Kekuatan Tempurnya Ketingkat Yang Lebih Kuat Waktu Berlalu Waktu Berlalu Dengan Lambat Yu Yang Li Tidak Tau Apakah Sesat Telah Berlalu Atau Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Telah Berlalu Ketika Makna Mendalam Dari Latihan Yang Terus-Menerus Mengalir Ketubuh Dan Jiwanya Akhirnya Berhenti Dia Membuka Matanya Dan Matanya Bersinar Seperti Guntur Seolah-olah Bahkan Penghalang Alam Semesta Alami Telah Ditembus Segera Setelah Itu Napas Yang Sangat Mengerikan Meletus Dari Tubuhnya Yang Puluhan Kali Lebih Kuat Dari Sebelumnya Ini Adalah Kekuatan Abadi Dari Delapan Alam Semesta 560 Latihan Abadi Yang Ditanamkan Saudaraku Kepadaku Secara Langsung Berada Di Tingkat Dasar Yu Yang Li Terkejut Dan Dengan Gila Merasakan Kekuatan Yang Kuat Di Tubuhnya Hanya Untuk Merasa Bahwa Dia Sedang Bermimpi Mimpi Yang Tidak Ingin Dia Bangun Perasaan Ini Bahkan Lebih Kuat Daripada Saat Ia Diwarisi Oleh Kaisar Zou Yang Merupakan Pasukan Tunggal Itu Memang Kekuatan Abadi Dari Delapan Alam Semesta Tetapi Baru Saja Melangkah Masuk Dibandingkan Dengan Delapan Keabadian Yang Sebenarnya Itu Masih Sedikit Lebih Buruk Junior Jangan Berpuas Diri Apalagi Berpuas Diri Sulang Menatap Yu Yang Li Dari Atas Ke Bawah Dan Berkata Dengan Ringan Dia Muncul Di Depan Panel Atribut Yang Li Dan Semua Aspek Atributnya Menjadi Delapan Keabadian Dengarkan Ini Yu Yang Li Tampaknya Terbangun Dari Mimpi Dengan Sedikit Kejelasan Di Matanya Yang Penuh Dengan Keterkejutan Dan Kegembiraan Segera Kakak Senior Terima Kasih Kakak Atas Pekerjaan Berkhotbah Dan Mengajar Ajaran Kakak Senior Tidak Akan Pernah Terlupakan Yu Yang Li Berdiri Dari Posisi Duduk Bersila Membungku Dalam-Dalam Pada Sulang Pinggangnya Hampir Terlipat Dua Pada Saat Ini Yu Yang Li Telah Mengembangkan Rasa Hormat Rasa Terima Kasih Dan Keyakinan Yang Tak Terhapuskan Untuk Sulang 560 Teknik Abadi Dan Langsung Mencapai Level Dasar Menghemat Milyaran Tahun Kultivasi Yang Tak Terhitung Jumlahnya Biarkan Kekuatan Tempurnya Langsung Memasuki Level Abadi Dari Delapan Alam Semesta Teknik Rahasia 7 Karakter Asli Telah Disajikan Sebelumnya Saat Ini Ada 560 Latihan Abadi Yang Ditanamkan Langsung Ke Level Dasar Sulang Memberinya Kesempatan Yang Luar Biasa Ini Secara Langsung Keduanya Baru Bertemu Kurang Dari Satu Jam Sungguh Hati Yang Baik Betapa Pedulinya Dia Pada Juniornya Bisakah Itu Dilakukan Di Hati Yang Li Sulang Telah Menjadi Orang Yang Paling Dapat Diandalkan Dan Dapat Dipercaya Bahkan Status Kaisar Gu Junzou Di Hatinya Samar-Samar Dihancurkan Oleh Sulang Baiklah Tetaplah Tenang Sulang Menunjukkan Senyum Ramah Hal Seperti Ini Akan Terjadi Di Masa Depan Ya Saudara Yu Yang Li Menarik Napas Dalam-Dalam Mencoba Menekan Ekstasi Di Hatinya Karena Takut Tertawa Terbahak-Bahak Dan Perhilangan Sikapnya Di Depan Saudara Sulang Yang Terhormat Ini Latihan Ada Di Sini Untuk Sementara Sulang Tersenyum Tipis Ambil Kesempatan Ini Untuk Melihat Apakah Aku Dapat Membantumu Mempromosikan Senjata Itu Pernyataan Ini Keluar Yu Yang Li Tiba-Tiba Teringat Akan Kekaguman Sia Suan Di Halaman Itu Dia Mendengar Metode Pemurnian Sulang Dari Sia Suan Untuk Pertama Kalinya Itu Adalah Cara Misterius Untuk Langsung Mempromosikan Prajurit Kaisar Abadi Dan Itu Berkali-Kali Lebih Kuat Daripada Warisan Rahasia Karakter Senjata Tengah Tujuh Karakter Untuk Cara Ini Yu Yang Li Sudah Lama Ingin Melihatnya Ya, Saudara Yu Yang Li Memberi Hormat Kepada Sulang Dengan Sangat Berterima Kasih Pada Saat Yang Sama Dia Merasa Makin Malu Dan Menyesal Karena Telah Memfitnah Sulang Sebelumnya Jadi Dia Diam-Diam Memutuskan Untuk Membantu Kakak Senior Su Di Masa Depan Sehingga Dia Bisa Memaafkan Dirinya Sendiri Keluarkan Senjatanya Juga Cukup Materialnya Keluarkan Semua Materialmu Yang Tidak Memiliki Efek Signifikan Terlepas Dari Jenis, Level, Dan Jumlahnya Sulang Tersenyum Dan Mengulurkan Tangan Kanannya Ke Yu Yang Li Ya, Yu Yang Li Langsung Mengangguk Lalu Mengeluarkan Senjatanya Dia Memiliki Tiga Senjata Abadi Yang Pertama Adalah Harta Abadi Untuk Pertahanan Yang Disebut Nasib Baik Tidak Mewarnai Manik-Manik Nasib Baik Ini Tidak Mewarnai Manik-Manik Seperti Bola Pimpong Yang Diperbesar Berkali-Kali Bahkan Warnanya Terlihat Seperti Kuning Saat Digunakan Manik-Manik Terbagi Menjadi Dua Belahan Di Sekitarnya Yang Dapat Menahan Serangan Yang Kedua Adalah Harta Abadi Yang Digunakan Untuk Penyembunyian Bernama Cermin Daoyou Tanpa Jejak Yang Merupakan Leontin Cermin Kecil Seukuran Ibu Jari Yang Ketiga Adalah Senjata Abadi Yang Digunakan Untuk Tujuan Ofensif Yang Disebut Tombak Nyuyu Yang Merupakan Tombak Perak Dari Ketiga Senjata Ini Sulang Merasakan Karakteristik Yang Kuat Ini Seperti Serangan Mutlak Dari Pisau Mimpi Yang Rusak Blok Mutlak Dari Perisai Delapan Sisi Tianjia Dan Pertahanan Yang Menghancurkan Adalah Kematian Dari Pedang Yutian Keberuntungan Itu Tidak Mewarnai Manik-Manik Memiliki Karakteristik Pertahanan Mutlak Pada Level Yang Sama Cermin Jejak Daoyou Dengan Penyembunyian Mutlak Pada Level Yang Sama Senjata Yuyu Memiliki Kemampuan Untuk Memusnahkan Alam Semesta Dinding Kristal Setelah Musuh Ditikam, Alam Semesta Dinding Kristal Yang Hilang Oleh Musuh Akan Dimusnahkan Secara Permanen Dan Tidak Dapat Dipulihkan Kecuali Jika Dibelah Kembali Dengan Menggunakan Asal Usul Alam Semesta Dengan Kata Lain, Tombak Panjang Ini Tidak Hanya Dapat Melukai Orang Tetapi Juga Melukai Potensi Kultivasi Orang, Jalur Latihan Dan Bahkan Secara Langsung Menjatuhkannya Dari Alam Yang Hanya Dapat Dipraktikan Lagi Ini Dapat Dilihat Di Antara Ketiga Senjata Ini Senjata Mewu Adalah Senjata Yang Paling Menakutkan Tentu Saja Dalam Pandangan Sulang, Karakteristik Tombak Penghancur Masih Kalah Dengan Kemampuan Pedang Yutian Untuk Menghancurkan Pertahanan Dan Mati Selain Itu, Dia Tidak Membutuhkan Karakteristik Menghancurkan Alam Semesta Dinding Kristal Musuh Ini Baginya, Ini Merusak Barang Rampasan Segala Sesuatu Tentang Musuh Harus Diterima Secara Utuh Ini Adalah Senjata Yang Terbuat Dari Bahan Bawaan Yang Lahir Di Alam Semesta Sulang Melihat Ketiga Senjata Yang Dikeluarkan Yu Yang Li Dan Tersenyum Tipis Ya, Saudara, Ketiga Senjata Ini Perlahan-Lahan Dibudidayakan Dari Embryo Yang Ditinggalkan Oleh Tuanku Tetapi Saudara Muda, Kemampuan Saya Terbatas Dan Sumber Daya Saya Tidak Mencukupi Saya Hanya Dapat Mengolahnya Hingga Lima Alam Abadi Di Antara Semuanya, Tombak Yang Paling Kuat Hanyalah Alam Abadi Enam Setengah Langkah Yu Yang Li Berkata Dengan Hormat Dan Segera Wajahnya Sedikit Sepat Dan Ketiga Senjata Ini Cukup Untuk Dia Gunakan Oke, Sulang Mengangguk Dan Bertanya, Di Mana Bahannya Di Sini, Yu Yang Li Buru-Buru Mengeluarkan Bahan-Bahannya Sendiri Memadatkannya Di Antara Inci Persegi Di Jalan Ruang Angkasa Dan Menyerahkannya Kepada Sulang Pikiran Spiritual Sulang Tersapu Dan Tiba-Tiba Sedikit Mengernyit Junior Murahan Ini Sangat Miskin Ini Sama Sekali Tidak Sesuai Dengan Identitas Keturunan Sembilan Alam Semesta Kakak, Saya Khawatir Akan Membocorkan Warisan Dan Dikejar Dan Dibunuh Jadi Saya Terus Bersembunyi Dan Berlatih, Duduk Dan Makan Sampai Sekarang, Sumber Daya Yang Ditinggalkan Oleh Guru Pada Dasarnya Digunakan Oleh Saya Bahan-Bahan Ini Hampir Menjadi Persediaan Terakhir Di Tubuh Saya Yu Yang Li Sangat Malu Dan Berkata Saya Ingin Mendapatkan Beberapa Sumber Daya Dari Kaisar Si Wiu Zou Saya Tidak Tahu Apakah Dia Lebih Miskin Dari Saya Duduklah Dan Makanlah Langit Tidak Lebih Sulang Memutar Matanya Tanpa Berkata-Kata Dan Berkata, Saya Menipu Kekayaan Kaisar Si Wiu Zou Ya, Kakak Tahu Kaisar Si Wiu Zou Mengatakan Kepada Saya Bahwa Dia Sangat Menderita Saat Itu Dan Dia Sudah Sangat Tua Sehingga Dia Hampir Menangis Yu Yang Li Menganggup Dengan Penuh Semangat Dengan Senyum Bangga Di Wajahnya Tunggu Dan Biarkan Dia Benar-Benar Menangis Sudut Mulut Sulang Berkedut Memperlihatkan Seringai Ya, Kakak Senior Dan Aku Menembak Bersama Dan Benar-Benar Menipunya Mata Yu Yang Li Cerah Dan Dia Bisa Bertindak Dengan Sulang Membuatnya Dan Yu Rongyan Aku Akan Membicarakan Ini Nanti Sulang Tersenyum Dekat Dengan Pokok Bahasan Bahan-Bahanmu Hanya Cukup Untuk Dipromosikan Kesenjata Yang Sama Bagaimana Kalau Mempromosikan Senjata Mie Yu Itu Oke Oke Terserah Saudara Yu Yang Li Awalnya Berpikir Bahwa Dia Memiliki Terlalu Sedikit Bahan Untuk Dipromosikan Tetapi Sekarang Dia Dapat Dipromosikan Menjadi Senjata Mie Yu Dia Tersenyum Bahagia Dia Buru-Buru Menawarkan Senjata Mie Yu Kedua Tangannya Kepada Sulang Sangat Menantikannya Sebenarnya Teknik Pemurnianmu Masih Sedikit Lebih Buruk Dan Banyak Bahan Yang Terbuang Sia-Sia Tetapi Saudara Aku Punya Cara Untuk Membuat Ulang Senjata Sehingga Nilai Semua Bahan Dapat Dimanfaatkan Sepenuhnya Sulang Menangkap Tombak Mie Yu Dan Menggelengkan Kepalanya Sambil Tersenyum Hanya Saja Setelah Dibuat Ulang Kiling Tidak Akan Dapat Menyimpannya Ah Saudara Benar-Benar Memiliki Metode Seperti Itu Sumbuh Tidak Terduga Seru Yu Yang Li Agak Tidak Dapat Dipercaya Masuk Akal Bahwa Setelah Senjata Dibuat Bahan Mentah Yang Digunakan Menyatu Satu Sama Lain Dan Tidak Mungkin Untuk Membuat Ulang Dan Menggunakan Kembali Bahan-Bahan Tersebut Tetapi Sulang Mampu Melakukannya Saat Ini Tombak Mie Yu Bergetar Hebat Dan Kiling Mengirimkan Emosi Ketakutan Dan Permohonan Jangan Khawatir Aku Bukan Orang Yang Suka Membunuh Bicarakan Saja Sulang Menepuk Tombak Mie Yu Dengan Lembut Tersenyum Dan Menggelengkan Kepalanya Yaitu Bagaimana Mungkin Aku Bisa Menyakitimu Dengan Kebaikan Saudaraku Yu Yang Li Menatap Tombak Mie Yu Dengan Nada Pelajaran Tiba-Tiba Tombak Mie Yu Menghelan Napas Legah Baiklah Aku Akan Dipromosikan Menjadi Senjata Sulang Mengingatkan Yu Yang Li Dan Kemudian Menggunakan Fungsi Peningkatan Satu Tombol Guru Yang Baik Yu Yang Li Mengangguk Baru Saja Akan Melihat Bagaimana Sulang Mempromosikan Senjatanya Dan Kemudian Berhenti Tiba-Tiba Karena Dia Tidak Mengatakan Apa-Apa Senjatanya Sudah Dipromosikan Napas Dari Alam Abadi Enam Alam Semesta Datang Dari Tombak Mie Yu Dan Memenuhi Sekelilingnya Pemandangannya Sunyi Dan Jarum Jatuh Bisa Terdengar Promosi Promosi Sudah Berakhir Yu Yang Li Menatap Mie Yu Gun Dengan Tak Percaya Seluruh Tubuhnya Seperti Dipukul Dengan Tongkat Aku Aku Dipromosikan Mie Yu Gun Juga Tercengang Dan Aku Merasa Itu Terlalu Palsu Dan Tidak Nyata Meskipun Aku Pernah Mendengar Tentang Metode Sihir Sulang Sebelumnya Namun Melihat Dan Mengalaminya Dengan Mata Kepala Mereka Sendiri Masih Membuat Yu Yang Li Dan Mie Yu Kiang Terkejut Promosi Sudah Berakhir Ambillah Sulang Tersenyum Tipis Dan Melemparkan Tombak Mie Yu Ke Yu Yang Li Derai Yu Yang Menangkap Senjata Itu Dengan Tergesa-gesa Dan Tuan Serta Pelayan Itu Masih Bodoh Seolah-olah Mereka Masih Dalam Mimpi Melihat Pemandangan Ini Sulang Tersenyum Tanpa Berkata Apa-Apa Dengan Ringan Mengambil Cangkir Tehnya Dan Minum Perlahan Setelah Waktu Yang Lama Apakah Ini Benar-Benar Mimpi Mie Yu Gun Apakah Kamu Ingin Menusukku Yu Yang Li Sepertinya Baru Saja Bangun Dari Mimpi Dan Berkata Dengan Ekspresi Bingung Baiklah Tuan Mie Yu Gun Juga Sedikit Bingung Dan Langsung Setuju Dengan Yu Yang Li Jangan-Jangan Aku Hanya Bicara Yu Yang Li Dengan Cepat Meremas Tombak Mie Yu Karena Takut Orang Ini Benar-Benar Akan Menusuk Dirinya Sendiri Melihat Bahwa Yu Yang Li Dan Senjatanya Tidak Terlalu Pintar Sulang Memutar Matanya Namun Dia Masih Cukup Senang Material Yang Dapat Ditinggalkan Oleh Yu Yang Li Hingga Saat Ini Semuanya Adalah Material Tingkat Tinggi Dengan Satu Material Mengalahkan Banyak Material Tingkat Rendah Oleh Karena Itu Material Yang Diberikan Yu Yang Li Kepadanya Tidak Abis Tentu Saja Tidak Mungkin Untuk Memperkuat Dua Prajurit Kaisar Abadi Lainnya Itu Hanya Dapat Dikatakan Sebagai Keuntungan Kecil Saat Ini Kakak Aku Ingin Mencoba Senjata Yu Yang Li Berkata Kepada Sulang Dengan Tidak Sabar Jangan Khawatir Sulang Melambaikan Tangannya Dan Bertanya Apakah Kamu Masih Memiliki Asal Usul Alam Semesta Ya Masih Ada Lagi Kakak Apakah Kamu Menginginkannya Aku Akan Memberikannya Kepada Kakak Senior Yu Yang Li Berkata Bahwa Dia Akan Menyerahkan Asal Usul Alam Semestanya Kepada Sulang Berapa Banyak Seratus Juta Sulang Tidak Terburu-Buru Bertanya Tetapi Bertanya Seratus Juta Ekspresi Yu Yang Li Membeku Dan Berkata Dengan Agak Susah Payah Adik Junior Hanya Memiliki Seratus Ribu Asal Usul Alam Semesta Seratus Ribu Kamu Sangat Miskin Sulang Menatap Yu Yang Li Dan Menggelengkan Kepalanya Lupakan Saja Simpan Saja Untuk Dirimu Sendiri Ya Saudara Yu Yang Li Mengangguk Karena Malu Pada Saat Yang Sama Dia Agak Tidak Percaya Dalam Kasus Sulang Asal Usul Alam Semesta Telah Digunakan Sebagai Satuan Seratus Juta Kalian Seharusnya Disebut Saudara Baiklah Perang Antara Kita Dan Wilayah Alam Semesta Suyu Bisa Pecah Kapan Saja Kamu Harus Segera Meningkatkan Kultifasimu Ini Beberapa Pil Untuk Meningkatkan Kecepatan Kultifasi Ambil Dan Bunakan Sulang Mengeluarkan Beberapa Pil Seperti Pil Pemurnian Zanyu Dan Menyerahkannya Kepada Yu Yang Li Sebenarnya Beberapa Obat Ini Dibuat Dari Bahan Yang Baru Saja Diberikan Yang Li Bahkan Jika Dia Memberikan Pil Ini Kepada Yu Yang Li Sulang Masih Memiliki Banyak Pil Dan Pil Yang Tersisa Digunakan Sebagai Cadangan Hai Ini Pil Yang Dibuat Oleh Kakak Senior Sulang Benar Saja Seperti Yang Dikatakan Si Esuan Ini Adalah Pil Sempurna Abadi Dari Lima Alam Semesta Kakak Senior Sulang Benar-Benar Luar Biasa Lumayan Juga Aku Bisa Mengangkatkannya Sepatu Yu Yang Li Mengambil Pil Itu Dan Badai Bergejolak Di Dalam Hatinya Dan Tentu Saja Dia Tidak Lupa Berterima Kasih Kepada Sulang Dengan Pil Ini Untuk Mempercepat Kultifasi Kecepatan Kultifasinya Akan Meningkat Tajam Tujuh Kosmos Secara Kekal Memadatkan 13.000 G Di Alam Semesta Dinding Kristal Dan Dia Dapat Dipromosikan Ketingkat Delapan Kosmos Dia Masih Kurang Seribu Tidak Lama Lagi Ingatlah Untuk Bergegas Setelah Perbaikan Batu Giyok Selesai Kamu Harus Berlatih Dengan Sepenuh Hati Sulang Mengangguk Sedikit Ketika Saatnya Tiba Kamu Akan Meminta Penatua Si Esuan Dan Mereka Untuk Mempercepat Waktu Masing-Masing Ya, Saudara Muda Ingin Mengikuti Ajaran Saudara Senior Yu Yang Li Tersenyum Dan Memberi Hormat Dengan Hormat Oke, Kamu Telah Lama Tidak Terlihat Oleh Kaisar Si Yuzhou Jadi Kamu Harus Kembali Secepatnya Jadi Aku Berhenti Memanggil Yang Mulia Si Uning Dan Yang Lainnya Untuk Berdiskusi Sulang Mengangguk Dan Berkata Menurut Rencana Yang Kamu Buat Sebelumnya Kamu Pergi Ke Faj Kaisar Yuzhou Dan Biarkan Dia Mengumpulkan Sumber Daya Secepatnya Ya, Saudara Aku Berjanji Untuk Menyelesaikan Tugas Yu Yang Li Menepuk Dadanya Dan Berjanji Dengan Keras Pergilah Aku Ingin Memikirkan Kesulitan Latihanmu Sulang Melambaikan Tangannya Dan Mengeluarkan Beberapa Lembar Batu Giok Untuk Menunjukkan Penampilan Belajar Ya, Ketika Yu Yang Li Melihat Bahwa Sulang Tidak Lupa Membantunya Memecahkan Keraguannya Dia Bahkan Lebih Tersentuh Dia Mengangguk Dengan Berat Lalu Menghilang Dari Tempatnya Dan Pergi Mencari Kaisar Siu Yuzhou Melihat Yu Yang Pergi Sementara Sulang Melambaikan Tangannya Semua Formasi Yang Mengelilingi Platform Lawan Menghilang Segera Setelah Itu Dia Langsung Menyalakan Fungsi Latihan Satu Tombol Energi Kosmik Yang Telah Terkumpul Di Sekitarnya Untuk Waktu Yang Lama Berubah Menjadi Kabut Tebal Tampaknya Telah Menemukan Katarsis Di Bawah Tekanan Tinggi Dan Dengan Liar Mengalir Ketubuh Sulang Pada Saat Ini Kecepatan Sulang Menyerap Energi Kosmik Jelas Lebih Mengerikan Daripada Saat Dia Berlatih Sebelumnya Karena Dia Mendapatkan Latihan Utamanya Sutra Kekacauan Juntian Liu Wuliang Dia Mengubahnya Ini Adalah Teknik Master Yang Lebih Kuat Daripada Zou Long Suansin Hampir Menjadi Latihan Utama Teratas Di Alam Semesta Tanpa Akhir Sulang Memperkirakan Bahwa Dia Tidak Perlu Mengubah Latihan Utama Untuk Waktu Yang Lama Di Masa Depan Sutra Kekacauan Juntian Liu Tanpa Batas Ini Sudah Cukup Baginya Untuk Berlatih Hingga Ke Alam Semesta Abadi Adik Junior Yu Yang Li Benar-Benar Domba Gemuk Yang Baik Hanya Saja Bulu Junior Murahan Ini Pada Dasarnya Telah Kuhapus Untungnya, Kekuatan Tempurnya Sangat Kuat Dan Dia Baru Saja Memasuki Delapan Alam Abadi Dan Merupakan Penolong Yang Baik Petik 2 Titik 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 Petik 2 Sambil Berpikir, Sulang Melihat Kesepuluh Penjahat Seni Bela Diri Di Ruang Misterius Itu Mereka Terus Berlatih Rahasia Kata Dan Kata Latihan Sebelumnya, Rahasia Kematian Tanpa Kehidupan Adalah Teknik Rahasia Yang Melukai Diri Sendiri Dalam Keadaan Normal, Teknik Rahasia Ini Tidak Akan Meningkatkan Kekuatan Tempur Oleh Karena Itu, Kekuatan Tempurnya Saat Ini Masih Berada Di Level Puncak 6 Alam Abadi Di Antara 7 Rahasia Karakter, Rahasia Karakter Pedang Dan Rahasia Karakter Kata Meningkatkan Kekuatan Tempur Mereka Setelah Berlatih Rahasia Pedang, Jika Aku Menciptakan Kembali Pedang Poi, Aku Pasti Akan Membuatnya Lebih Kuat Rahasia 3 Karakter Dari Senjata Susunan Pil Adalah Warisan Keterampilan Hidup Kata Rahasia Memanggil Penjahat Dan Kata Mencuri Rahasia Adalah Teknik Rahasia Khusus Yang Tidak Dapat Secara Langsung Meningkatkan Kekuatan Tempur Kecuali Untuk Rahasia 7 Karakter, Latihan Lainnya Yang Diperoleh Dari Yu Yang Li Juga Agak Berguna Kuncinya Adalah Bahwa Latihan Ini Secara Alami Tidak Berhasil Dan Itu Adalah Latihan Abadi Dengan Niat Tinggi Setelah Sintesis, Levelnya Akan Sangat Meningkat Sekarang, Mari Kita Mulai Metode Keberhasilan Sulang Momo Berpikir, Mengaktifkan Fungsi Sintesis Satu Kunci Dan Mulai Mensintesis Latihan Abadi Matahari Terbenam Bagaikan Darah Energi Kosmik Yang Melonjak Di Panggung Bersinar Dengan Cahaya Merah Redup Latihan Abadi Yang Digabungkan Satu Demi Satu Baru Saja Dirilis Banyak Basis Kultifasi Juga Telah Terkumpul Di Basis Kultifasi Sulang Basis Kultifasi Ini Dapat Digunakan Secara Langsung Untuk Menyempurnakan Dunia Dinding Kristal Dan Membentuk Alam Semesta Dinding Kristal Sulang Merasakan Urgensi Karena Sulang Dapat Melawan Doudu Suyu Kapan Saja Oleh Karena Itu, Setelah Mengumpulkan Beberapa Basis Kultifasi Sebelum Lautan Kultifasi Penuh Ia Mulai Mengonsumsi Kultifasi Menyempurnakan Dunia Dinding Kristal Dan Membentuk Alam Semesta Dinding Kristal Satu Lagi Alam Semesta Dinding Kristal Satu Lagi Kekuatan Kosmik Satu Lagi Kekuatan Tempur Waktu Berlalu Dengan Cepat Saya Tidak Tahu Sudah Berapa Lama Sulang Telah Menyempurnakan Lebih Dari 600 Alam Semesta Dinding Kristal Gai Jika Ia Masih Mengandalkan Energi Alam Semesta Dasar Untuk Berkultifasi Setidaknya 200 Alam Semesta Dasar Harus Disisihkan Untuk Menyempurnakan Alam Semesta Dengan Begitu Banyak Dinding Kristal Ini Mencerminkan Pentingnya Lingkungan Kultifasi Alam Semesta Tingkat Tinggi Lebih Cocok Untuk Kultifasi Daripada Alam Semesta Tingkat Dasar 2788 Alam Semesta Dinding Kristal Gai Jarak Dari 6 Alam Abadi Sekitar 1.800 Gai Jika Kamu Berlatih Sebentar Kamu Akan Dapat Menerobos Ke 6 Alam Abadi Petik 2 Titik 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 Petik 2 Sulang Berpikir Begitu Dengan Tatapan Penuh Harap Di Matanya Saat Ini Seorang Penjaga Alam Abadi Yang Agak Familiar Datang Tidak Jauh Dari Peron Seberang Orang Ini Berada Di 5 Alam Abadi Bernama Ada Setelah Ada Memberi Hormat Dengan Hormat Dia Berkata Bahwa Seseorang Telah Datang Untuk Menemui Sulang Orang-Orang Disini Adalah 3 Kosmos 4 Abadi Yang Menyeret Keluarga Dan Mulut Mereka Itu Dari Si Itai Sulang Mengangguk Sedikit Bahwa Mereka Masuk Untuk Menemuiku Pada Awalnya Dia Mempersembahkan Pesawat Layang Terbang Pemburu Harta Karun Ke Stasiun Si Saat Ini Menggunakan Berbagi Persepsi Dia Melihat Semua Orang Di Stasiun Si Ya Tuan Sulang Ada Dengan Hormat Menerima Perintah Dan Berbalik Dan Pergi Dengan Cepat Dia Keluar Dari Si Yutiangong Namun Saya Melihat 3 Alam Abadi 4 Bidang Dengan Lebih Dari Selusin Alam Abadi 3 Bidang Dan Lebih Banyak Alam Abadi 2 Kosmik Dan 1 Kosmik Jatuh Ke Tanah Takut Melayang Di Udara Mereka Dengan Hormat Memegang Lalat Terbang Berburu Harta Karun Dan Menunggu Dengan Sangat Gugup Tuan Sulang Punya Perintah Biar Aku Yang Mengantarmu Menemuinya Ada Dari 5 Alam Abadi Membungkukkan Tangannya Dengan Sopan Silahkan Ikut Denganku Maaf Tuanku Si Yi Berada Di Taichung Dan Seorang Lelaki Tua Melangkah Maju Dan Sedikit Gemetar Segera Setelah Itu Orang-Orang Dari Olsel Si Yitai Mengikuti Ada Keperon Seberang Dalam Perjalanan Semua Orang Di Si Yitai Sangat Bersemangat Setelah Mendapat Perintah Sulang Untuk Membiarkan Mereka Pergi Ke Alam Semesta Doudu Semua Orang Di Si Yitai Menjadi Gila Karena Kegembiraan Alam Semesta Doudu Sulang Benar-Benar Telah Memasuki Alam Semesta Tingkat Tinggi Ini Adalah Tempat Kultivasi Yang Diimpikan Oleh Banyak Kekuatan Abadi Dan Sulang Tampaknya Memiliki Status Yang Sangat Tinggi Di Alam Semesta Doudu Setelah Mereka Menjual Sebagian Besar Alam Semesta Dasar Mereka Dan Membantu Sulang Menangani Sebagian Besar Koordinat Alam Semesta Alami Mereka Melangkah Maju Dan Memasuki Alam Semesta Doudu Di Alam Semesta Alami Sepanjang Jalan Tentu Saja Saya Juga Bertemu Dengan Para Penjaga Alam Semesta Doudu Namun Ketika Mereka Memorbankan Pesawat Layang Terbang Pemburu Harta Karun Sulang Mereka Melaju Tanpa Hambatan Setelah Memasuki Alam Semesta Doudu Mereka Akhirnya Mengetahui Perbuatan Sulang Yang Menggemparkan Di Alam Semesta Doudu Tuan Sulang Ini Tiba-Tiba Bersatu Dengan Faksi Xiu Ning Untuk Membunuh Faksi Xiu Jade Yang Lebih Kuat Sulang Hari Ini Bahkan Lebih Seperti Tamu Dari Kelompok Xiu Ning Mendengar Berita Ini Semua Orang Disihitai Hampir Seperti Fan Jin Di Zhongzeng Hampir Berbusa Karena Kegembiraan Hanya Saja Level Mereka Dan Tidak Dapat Menanyakan Lebih Banyak Berita Kalau Tidak Mereka Pasti Tahu Bahwa Sulang Sudah Menjadi Salah Satu Dari Dua Orang Dengan Status Tertinggi Di Alam Semesta Doudu Bahkan Kekuatan Abadi Dari Tujuh Alam Semesta Harus Menundukkan Kepala Dan Memberi Hormat Tidak Lama Ada Membawa Semua Orang Dari Terasi Ke Platform Yang Berlawanan Melihat Sulang Dalam Kondisi Kultifasinya Tidak Seorang Pun Akan Terkejut Dan Kagum Dan Beberapa Pria Kuat Abadi Dengan Konsentrasi Yang Lebih Lemah Langsung Tercengang Junior Telah Melihat Senior Su Si Yitai Memimpin Pembunuhan Dengan Hormat Yang Sangat Bersemangat Tiga Empat Alam Semesta Yang Dipimpin Oleh Mereka Adalah Abadi Bernama Kianli, Riang, Dan Chishang Mereka Telah Melihat Klon Sulang Dan Mereka Bahkan Lebih Bersemangat Ketika Melihat Dewa Sulang Oke, Apa Yang Terjadi Dengan Apa Yang Aku Minta Kamu Lakukan Sulang Tersenyum Sedikit Dan Bertanya Langsung Laporkan Ke Senior, Sudah Selesai Ini Adalah Keuntungan Setelah Memproses Beberapa Koordinat Alam Semesta Silahkan Lihat Kaisar Zhou Menjawab Dengan Hormat Dan Memadatkan Ruang Sementara Dengan Jalan Ruang Yang Membawa Sejumlah Besar Material Dan Mengirimkannya Kesulang Dengan Lambayan Tangannya, Su Lang Membawa Ruang Sementara Ke Ruang Penyimpanan Dan Melihatnya Di Antaranya Ada Setengah Juta Asal Usul Kosmik Dan Sejumlah Besar Berbagai Sumber Daya Sekilas, Dia Tau Bawa Nilainya Jauh Melampaui Alam Semesta Alami Yang Ingin Dia Tangani Jelas, Ada Juga Rasa Hormat Dari Semua Orang Di Sihitai Su Lang Tersenyum Dan Mengangguk Dan Menyimpan Asal Usul Alam Semesta Yang Baru Diperoleh Kedalam Sistem Ding, Penyimpanannya Selesai Saldonya 9,62 Juta Asal Usul Kosmik Sayangnya, Junior Yang Murah Itu Terlalu Miskin Jika Dia Tidak Miskin Pertama-Tama Aku Dapat Meningkatkan Fungsi Sistem Favorit Sul Lang Berpikir Begitu Lalu Menatap Orang-Orang Di Sihitai Dan Tersenyum Aku Tertarik Inilah Yang Seharusnya Kita Lakukan Kaisar Zou, Bersama Dengan Yang Lainnya Memberi Hormat Kepada Sul Lang Dalam Hatinya Oke, Hari Ini Aku Secara Resmi Menerimamu Sebagai Bawahan Mulai Sekarang, Kapanpun Anda Harus Melatih Sumber Daya Saya Akan Berusaha Sebaik Mungkin Untuk Membantu Anda Memuaskan Mereka Sul Lang Mengangguk Sedikit Dan Dengan Senang Hati Menerima Bawahan Baru Yang Datang Untuk Membelot Terima Kasih, Tuan Atas Kebaikan Anda Kaisar Zou Dan Yang Lainnya Bersyukur Telah Memuja Sies Sul Lang Dan Gelar Mereka Diubah Dari Senior Menjadi Tuan Mereka Berlutut Dan Menjelati Sul Lang Dengan Keras Dan Sekarang Mereka Akhirnya Mendapat Hadiah Mereka Diterima Oleh Sul Lang Dan Mereka Memiliki Pendukung Yang Sangat Menakutkan Ini Jangan Terburu-Buru Mengucapkan Terima Kasih Selanjutnya, Saya Akan Melakukan Teknik Rahasia Pada Anda Zen B.R. Del Untuk Berjaga-Jaga Sul Lang Tampak Tenang Apakah Ini Dapat Diterima? Tentu Saja Tuan, Silakan Pilih Sesuka Hati Orang-orang Kelas Atas Yang Sangat Tinggi Itu Mengangguk Dengan Tergesa-Gesa Si Itai Telah Memeluk Pahas Sul Lang Dengan Sepenuh Hati Dan Tidak Memiliki Pikiran Buruk Lainnya Bagus Sul Lang Tersenyum Senang Melambaikan Tangannya Cahaya Terang Mingguam Miriat Realem Segera Terpancar Menyinari Semua Anggota Si Itai Di Depannya Namun Pada Saat Ini Boom, Sebuah Ledakan Dahsyat Datang Namun, Saya Melihat Seorang Pria Kuat Abadi Di Alam Semesta Kedua Tiba-Tiba Meledak Dengan Seluruh Kekuatannya Tampak Buas Mencoba Melarikan Diri Apa? Kaisar Wuxiaozou, Apa Yang Kamu Lakukan? Ekspresi Orang-Orang Di Si Itai Berubah Drastis, Benar-Benar Bingung Berjuang Saat Ini, Kaisar Wuxiaozou Itu Jelas Seorang Pria Dengan Hantu Ini Membuat Semua Orang Di Si Itai Merasa Dingin Dan Pembicaraan Rahasia Pun Berakhir Mereka Datang Ke Sulang Tetapi Seseorang Dengan Tujuan Lain Muncul Di Tim Apa Yang Dipikirkan Sulang? Mereka Si Itai Apakah Mereka Masih Bisa Dipercaya Oleh Sulang? Orang Yang Ketakutan Dan Ada Penjaga Abadi Dari Lima Alam Semesta Bukankah Orang Itu Datang Untuk Berlindung Pada Tuan Sulang? Dia Benar-Benar Kabur Saat Ini Sepertinya Dia Adalah Musuh Yang Masuk Kedalam Tim Siapa Identitasnya? Mata Ada Membelalak Terkejut Di Dalam Hatinya Dan Dia Juga Mengagumi Tindakan Hati-Hati Sulang Dibandingkan Dengan Si Itai Dan Ada Sulang Adalah Yang Paling Tenang Haha Sulang Mengangkat Alisnya Tanpa Diduga Untuk Berjaga-Jaga Dia Benar-Benar Mengeluarkan Badut Yang Berseri-Seri Dia Menatap Prajurit Abadi Dari Dua Alam Semesta Kaisar Wuxiaozou Jejak Kekuatan Yang Tak Tertandingi Yang Telah Mencapai Keadaan Abadi Enam Alam Semesta Terpancar Dari Orang Itu Ini Adalah Kekuatan Eksternal Yang Dikerahkan Oleh Pemain Kuat Lainnya Sebelumnya Bukan Kekuatan Sebenarnya Dari Orang Ini Kalau Tidak Itu Akan Terlihat Oleh Sulang Menggunakan Panel Property Saat Ini Dibawah Perlindungan Kekuatan Alam Abadi Enam Alam Semesta Kaisar Wuxiao Hampir Menghilang Seketika Wuzhou Eternal Ada Hanya Bisa Menonton Semua Orang Di Si Itai Baru Saja Jatuh Dalam Kengerian Dan Sama Sekali Tidak Dapat Menghentikan Mereka Tetapi Di Hadapan Sulang Cara Ini Terlalu Lemah Feng Tian Dengan Pikiran Dengan Pikiran Ruang Abu Abu Muncul Dari Udara Tipis Menarik Dua Alam Semesta Abadi Kedalamnya Jangan Kaisar Wuxiaozou Awalnya Mengira Dia Bisa Melarikan Diri Tetapi Sekarang Dia Menemukan Bahwa Dia Terjebak Bahkan Kekuatan Abadi Dari Enam Alam Semesta Tidak Dapat Membuatnya Terbebas Dari Ruang Abu Abu Aneh Ini Tiba-Tiba Kaisar Wuxiaozou Diselimuti Oleh Krisis Kematian Hatinya Penuh Dengan Keputusasaan Dan Seluruh Tubuhnya Dingin Dia Tahu Bahwa Dia Sudah Mati Pada Saat Ini Kekuatan Enam Alam Abadi Lainnya Meletus Dari Tubuhnya Namun Kali Ini Bukan Untuk Membawanya Pergi Melainkan Untuk Membunuhnya Hampir Seketika Retakan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Muncul Di Tubuh Kaisar Wuxiaozou Dan Entah Berapa Banyak Alam Semesta Dinding Kristal Yang Hancur Saat Berikutnya Dia Akan Mati Serangga Kecil Berani Membuat Kapak Di Depanku Sulang Mencibir Pelan Mencubit Dan Memotong Dengan Tangan Kanannya Pedang Kehidupan Kaisar Abadi Dari Enam Alam Semesta Muncul Dari Udara Tipis Dan Memotong Tubuhnya Dari Udara Tipis Sebelum Kaisar Wuxiaozou Meninggal Tubuh Kaisar Wuxiaozou Kekuatan Enam Alam Abadi Alam Semesta Yang Tersisa Terus Melenyapkan Vitalitas Kaisar Wuxiaozou Namun, Pedang Kehidupan Terus Menerus Menyembuhkan Kaisar Wuxiaozou Sebagai Pedang Kehidupan Kaisar Abadi Dari Enam Alam Semesta Sulang Yang Bertanggung Jawab Bagaimana Kekuatan Sisa Enam Alam Semesta Tanpa Dakwit Tanpa Akar Dapat Dibandingkan Kemudian, Hal Yang Mengejutkan Terjadi Pada Semua Orang Seperti Ada Dan Jisang Namun, Melihat Kaisar Wuxiaozou Yang Terpotong Oleh Pedang Panjang Itu Bukannya Mempercepat Kematiannya Ia Malah Memancarkan Vitalitas Yang Besar Yang Dapat Disebut Hidup Kembali Desis Pedang Panjang Itu Bukanlah Pedang Pembunuh Melainkan Pedang Penyelamat Ini Adalah Prajurit Kaisar Dari Enam Alam Abadi Sungguh Membuka Mata Kalau Begitu, Kaisar Wuxiaozou Tidak Mati Tampaknya Ia Bisa Mendapatkan Banyak Informasi Metode Tuan Sulang Terlalu Kuat Aku, Aku Tidak Mati Kaisar Wuxiaozou Menunjukkan Kegembiraan Tetapi Kemudian Kegembiraan Itu Berubah Menjadi Kepanikan Lagi Ia Tidak Mati Tetapi Ia Tahu Bahwa Ia Akan Menghadapi Interogasi Yang Sangat Kejam Selanjutnya Akan Tetapi Kaisar Wuxiaozou Telah Menduganya Dengan Salah Interogasi Itu Tidak Kejam Karena Sulang Memiliki Mingguang Wanji Mirror Flower and Water Moon Dan Hexin Tong Ia Tidak Dapat Menahan Kekuatan Magis Apapun Selain Itu Sulang Menggunakan Tiga Kekuatan Supernatural Secara Bersamaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.